SMK yang terletak di Kecamatan Airgegas, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. SMK yang memiliki luas wilayah sebesar 30.750 meter persegi, memiliki 42 tenaga kerja dan 421 peserta didit. SMK yang mengutamakan pelaksanaan 7K yaitu kebersihan, kehindahan, kenyamanan, ketertiban, ramanan, kerindangan, dan kekeluargaan. SMK yang memiliki visi, menghasilkan lulusan yang berahlak baik, kompeten di bidang keahliannya, dan mampu bersaing di dunia usaha maupun dunia industri serta memiliki wawasan lingkungan yang baik. Memiliki 4 bidang kompetensi keahlian yaitu, multimedia atau desain komunikasi visual, teknik elektronika industri, teknik sepeda motor, teknik bodi kendaraan ringan. Dengan memasuki kurikulum merdeka, SMKN 1 Airgegas menjalankan program TEFA di setiap jurusan yang ada. TEFA atau yang dikenal dengan istilah Traching Factory merupakan sebuah konsep pembelajaran yang berorientasi pada produksi dan bisnisnya. TEFA adalah model pembelajaran yang membawa suasana industri ke sekolah sehingga sekolah bisa menghasilkan produk berkualitas industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konsentrasi keahlian desain komunikasi visual. Sebelumnya mengenalkan nama saya, Trinitania Eskom. Di sini jabatan saya sebagai kepala program konsentrasi keahlian desain komunikasi visual. Model pembelajaran yang diajarkan di SMK Negeri 1 Airgegas ini, Sekarang ini menggunakan model pembelajaran TEFA untuk semester benar tahun pelajaran 2023-2024. Jadi TEFA ini merupakan model pembelajaran yang berbasis industri, baik itu produk, jasa, melalui sinergi sekolah dengan pihak budi. Sehingga yang dihasilkan itu lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasal. Dengan adanya proses pembelajaran TEFA ini, peserta didik dapat belajar dan menguasai keahlian dan ketampilan sesuai dengan kompetensi masing-masing yang dilaksanakan berdasarkan prosedur dan standar kerja industri tersebutnya. Ada pun produk terbiasa yang dibuat oleh peserta didik kami, khususnya anak-anak di jurusan desain komunikasi visual, mereka ini biasanya itu merancang suatu desain dan juga membuat suatu produk. Ada misalnya membuat bentuk kunci, membuat talikan, nempek, pasfoto, poster, membuat buku, dan juga membuat budali. Setelah membuat suatu desain, mereka juga bisa menggunakan aplikasi Adobe Premiere untuk melakukan editing video. Hasil produk terbiasa yang dibuat oleh peserta didik kami, siap akan kami pasarkan ke masyarakat. Jadi apabila masyarakat ingin membeli produk terbiasa peserta didik kami, segera datang ke APS, DKP, SMK Negeri 1 Agregas. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, SMK Negeri 1 Agregas luar biasa. DKP, SMK Negeri 1 Agregas kreatif dan inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suryani, SPD, selaku Ketua Konsentrasi Jurusan Elektronika Industri, akan memaparkan tentang TEPA. TEPA didasari oleh suatu proses pembelajaran di dunia kerja yang akan menghasilkan kompetensi yang berbasis industri dan menguatkan budaya kerja. Sebagaimana terletak pada Permen 54 Tahun 2010, di mana SMK atau MAK berkewajiban bekerjasama dengan Dudi untuk membuat kurikulum berbasis industri. Pengertian TEPA sendiri adalah suatu proses pembelajaran yang berbasis produksi barang atau jasa, di mana SMK berintegrasi dengan Dudi untuk membuat kurikulum berbasis industri. Implementasi TEPA di jurusan elektronika industri, yaitu adalah servis peralatan elektronika seperti Magikom, blender, printer, handphone, dan lain sebagainya. Selain itu, juga pembuatan running tech dan penginstalasian listrik. Itulah produk-produk TEPA yang ada di jurusan elektronika industri. Oleh sebab itu, saya selaku kajur mengajak seluruh orang tua siswa dan warga masyarakat sekitar untuk mendukung program TEPA sehingga anak-anak kami bisa mempunyai jiwa wira swasta dan bersaing di dalam dunia industri yang menjadi bekal mereka siap bekerja ketika lulus di SMK Negeri 1 Ergas. Sekian dari saya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ibu semua? Hari ini berjumpa lagi kita akan menjelaskan terkait jurusan teknik sepeda motor. Nah, teknik sepeda motor sendiri itu ada berdasarkan elemen kulkul merdeka ataupun alur tujuan pelajaran kulkul merdeka itu ada tujuh elemen. Yang pertama, perawatan dan perbaikan engine. Kemudian perawatan dan perbaikan stasis. Lalu perawatan dan perbaikan sistem pemindah tenaga. Perawatan dan perbaikan sistem kelistrikan. Perawatan sepeda motor listrik dan hybrid. Lalu perawatan dan perbaikan engine management system. Yang terakhir, pengelolaan bengkel sepeda motor. Nah, untuk teknik sepeda motor sendiri ini sudah melaksanakan tepa sesuai dengan dasar-dasar yang telah diatur oleh pemerintah. Nah, tepa di teknik sepeda motor yaitu servis berkala ataupun servis ringan. Lalu servis menengah dan servis berat. Servis ringan itu mulai dari pengecekan sistem oli kendaraan, pengecekan oli kendaraan, kemudian pengecekan suspensi, pengecekan tekanan pan, pengecekan filter udara, musih, dan lain-lain. Untuk fasilitas dan peralatan di teknik sepeda motor sudah memadai dan STM-nya sudah memadai. Jadi, Bapak-Ibu yang ingin menitipkan anak-anaknya, jangan khawatir, karena kita akan terus-menerus berkelanjutan dalam memperbaiki STM dan fasilitas. Jadi, kemarin sudah disinkronisasi oleh pemerintah melalui pelatihan atau BITEC-BITEC Kepada Guru terkait TEPA. Sekali lagi, kami meminta dukungan kepada Bapak-Ibu terkait laksanaan pembelajaran di SMK Raja 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 Gakas. Bagi yang berminat melakukan servis atau jasa servis istirik sepeda motor, silakan hubungi marketing kami. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat memuatkan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bapak-Ibu semua? Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang bodi otomotif. Pertama, berkenal nama saya Muklis Kadapi, Jabatan Kepala Program Teknik Otomotif. Saya sekarang berada di ruangan RPS bodi otomotif. Untuk teknik otomotif itu sendiri terbagi menjadi dua kompetensi keahlian. Yang pertama, teknik bodi kendaraan ringan atau bodi otomotif. Kemudian, teknik sepeda motor. Nah, kompetensi teknik bodi otomotif itu di kurikulum merdeka. Sesuai dengan alur tujuan pembelajaran, itu terdapat empat lemen. Yang pertama, panel bodi dan rangka. Kemudian, kelistrikan bodi dan aksesoris. Lalu yang ketiga, pengecatan bodi. Yang keempat, interior bodi kendaraan. Saat ini, pembelajaran menggunakan model pembelajaran TEPA atau teaching factory. Kemudian, prinsip TEPA sendiri ada empat. Yang pertama, berkualitas. Yang kedua, edukatif. Yang ketiga, akuntabel. Yang keempat, profesional. Kemudian, untuk jurusan bodi otomotif, nanti di video selanjutnya, mari kita lihat proses pengerjaan yang murni dilaksanakan oleh siswa-siswi, bukan guru. Tandaga pendidik sebagai pengawasannya saja. Nanti, kita lihat video selanjutnya. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Ada Bapak-Ibu yang tertarik nanti di pengecatan, ataupun di kegiatan bodi otomotif kami. Ada yang tertarik, minat, melakukan perbaikan bodi otomotif. Silakan hubungi marketing kami di SMK Negeri Satu Harga Gas. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video profil Teva dari SMKan Satu Air Gigas kali ini. Bagi masyarakat sekitar atau umum yang ingin membeli produk barang maupun jasa, bisa datang ke SMKan Satu Air Gigas. Salam hangat dari keluarga besar SMKan Satu Air Gigas. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.